Sekolah Sepak Bola, SSB Putra Bojong Kokosan menggelar turnamen sepak bola usia dini. Di lapangan sepak bola, bebakan pendai Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu pagi. Turnamen digelar sekaligus memperingati hari jadi SSB Putra Bojong Kokosan ke-13 tahun. Menurut pendiri SSB Putra Bojong Kokosan, M. Burhanudin mengatakan, Turnamen anniversary ke-13 tahun SSB Putra Bojong Kokosan diikuti 16 klub kota dan Kabupaten Sukabumi. Sepak bola anak, usia 9, 10, dan 12 tahun. Kita mempersiapkan kegiatan ini hanya kurang lebih 3 minggu saja dari pertama kali pembunuhkan. Ini merupakan event dalam rangka anniversary SSB Putra Bojong Kokosan ke-13 tahun. Ini event yang akan kita laksanakan rutin setiap tahun kita akan laksanakan ke depannya. Ada berapa tim Pak dan dari mana saja kategorinya apa saja? Oke, kalau untuk event kali ini kita melaksanakan ada 4 kategori usia. Dari usia kelompok usia 9, 10, 11, dan 12 tahun. Itu dilaksanakan hari ini tanggal 9 dan 10, terakhir di tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Itu satu kelompok usia, kita ada 16 tim. Yang mana jumlah secara keseluruhan itu hampir sekitar ada 15 SSB yang tergabung di event ini. Sewilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Sementara itu, menurut perwakilan camat parung kuda Kabupaten Sukabumi, Devir Mahendra mengatakan, mengapresiasi kegiatan tersebut diharapkan bisa melahirkan bibit atlet sepak bola terbaik dan profesional. Kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ini untuk menjalin paranta-paranta atau bakat-bakat anak-anak khususnya usia ini dalam lahraga sepak bola. Dan nanti khususnya di Desa Bonjokokosan ini, Kecamatan Parung Kuda, lahirlah atlet-atlet, mungkin nasional. Yang kita apesitas kita nanti ke depan. Terima kasih. Ya mungkin kita sama-sama mendukung SSB Kedera Bonjokokosan ini untuk melahirkan atlet-atlet seperti yang saya bilang tadi, inginnya atlet nasional. Dari Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.